Assalamualaikum para kecomania, selamat sore, selamat beraktifitas untuk kalian semua gimana kabar kalian untuk hari ini, mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya berjumpa lagi dengan saya Jepul Kicau dan untuk kesempatan video kali ini tepatnya nih di hari Jumat tanggal 1 November 2024 tentunya, kurang lebih sekarang menunjukkan jam 4 kurang, 4 sore ya saya masih berada di Pasabung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur dan sedang berdiri di lantai dasar gedung paling belakang, tuh di depan saya adalah kiosnya Mas Sandy ini ada toilet umum, tapi untuk kali ini kan kawan saya akan mencoba memberikan informasi putar update harga burung untuk kalian semua di kiosnya Padul yaitu kios Padul Pekalongan ya, kalau nggak salah ini untuk letak kiosnya, ada di lantai dasar gedung baru yang berlantai pokoknya tadi patokannya dekat toilet umum itu kalau di depan saya adalah parkiran mobil oke, nanti kita akan pantau bersama ada pilihan burung apa saja untuk hari ini di kiosnya Padul ini untuk pantau pertama kita buat kalian para pecinta burung cah hijau yang lagi nyari burung cah hijau kategori gimana nih kamu Wahid? itu cah hijau PH cah hijau PH, paru hitam penuh harapan seperti ini ya untuk kios burung cah hijau PH yang tersedia di kiosnya Padul ini kebanyakan yang dorong ekor ataupun bondolan ya stok aman untuk cah hijau PH nya cah hijau PH kena harga berapa Pak? harganya Rp280.000an Rp280.000an untuk cah hijau PH, paru hitamnya untuk harga perekor, bebas pilih aja kalau yang di atas jenis burung murai hitam ataupun murai Papua murai Papua nama lainnya Teon ini ada yang melesadang bondol untuk Teonnya kandang atas, kena harga berapa Pak Wahid? harga yang mulus Rp100.000an yang nggak ada ekor Rp80.000an nah itu untuk harganya Rp100.000an sama Rp80.000an untuk burung murai hitam kalau yang di samping jenis? itu burung pergam pergam dari Kalimantan yang raja, yang gede pergam, enggak yang super dan gede pergam yang badannya gede kan ya pergam ya kan kawan badannya gede dari Kalimantan pengirimannya kena harga berapa Kang Wahid? itu Rp900.000an Rp900.000an aja untuk jenis burung pergam Kang Wahid, untuk cah hijau nya hanya ada PH nya aja apa ada yang lainnya? ada PH, rata-rata PH ini PH semua PH semuanya? oke, untuk jantan nggak ada? jantannya ada yang udah jadi ada udah jadi? di luar burungnya? iya ini ada oh ada di luar nanti aja di dalam dulu aja Kang Wahid lah iya kita pantauan ya untuk selanjutnya ada jenis jenggot jenggot Sumatra jenggot Sumatra seperti ini ya kan kawan untuk jenggot Sumatera nya Alhamdulillah juga udah ada nasar bahan ini Kang Wahid? itu bahan bahan ekornya lagi pada dorong ya iya kena harga berapa nih? Rp200.000an Rp200.000an untuk jenis jenggot yang dari Sumatra kategori bahannya kita beri keluar sebentar ya kan kawan untuk mendengarkan kumandang ada nasarnya kita lanjut kembali untuk pantauan selanjutnya buat kalian perakicomania yang lagi nyari jenis burung Ca Ranting Ca Ranting Jawa Ca Ranting Jawa tapi jenis kelaminnya Jantan tuh Trotol Trotol pilihan Jantan pilihan ada berapa ekor hari ini kan? ada tinggal ini ya tinggal satu tinggal satu dengan harga berapa sih? Rp175.000an Rp175.000an untuk Ca Ranting pilihan yang dari Jawanya Jantan Trotol selanjutnya ya kan kawan buat kalian yang lagi nyari jenis burung Mas Ran untuk Planduk Semaknya seperti ini pilihan burung Planduk Semaknya harga kena berapa kan Wahid? harga Rp20.000an oke Planduk Semak sangat murah sekali di case nya padul cukup diangka Rp20.000an aja kaso-kaso badan gede stoknya juga tersedia nah ini untuk pilihan burung kaso-kaso badan gedenya kaso-kaso badan gede kena harga berapa kan? harganya Rp50.000an Rp50.000an untuk kaso-kaso badan gede kita ke bawahnya buat kalian juga yang lagi nyari burung buat api hari juga ada jenis pawok pancawarna pawok pancawarna pilihan ada jantan ada betina ini hanya untuk sampel dari pawok pancawarna yang betinanya yang paling atas dengan harga berapa nih betina Rp40.000an betina Rp40.000an kalau jantannya? jantannya Rp60.000an Rp60.000an nah itu untuk harga jenis burung pawok pancawarna kalau yang di depan saya untuk jenis burung? uncaloreng uncaloreng oke stok banyak hari ini uncaloreng? ada 25 ekor mantap berarti banyak pilihan kalau ada 25 ekor untuk jenis burung uncaloreng jenis burung pemakan? pemakan biji-bijian biji-bijian oke buah-buahan? buah-buahan pepaya mau dia buah-buahan mau juga jadi dia pemakan biji-bijian dan juga buah-buahan harga berapa uncaloreng ya? sepasang Rp250.000an untuk harga sepasang kalau pengen beli perekor? perekor Rp125.000an Rp125.000an berlanjut nah ini untuk jenis kaso-kaso mini dan juga tledekan biru ya kan kawan pilihan jantan ini dicampur untuk kaso-kaso mininya harganya? kaso-kaso harganya Rp25.000an Rp25.000an kalau untuk tledekannya? tledekannya harinya Rp70.000an Rp70.000an pilihan jantan di atas ada perenjak ya kan kawan perenjak bawah kaso-kaso mini dan juga mantenan mini betinanya untuk perenjak bawahnya kena harga berapa kan? perenjak bawah Rp20.000an Rp20.000an kalau untuk mantenan mini mantenan mini betina ya? iya Rp25.000an Rp25.000an kalau yang disini untuk jenis jalak jalak kebo jalak kebo ataupun jalak munding jalak kebo harga kena berapa nih kan? harganya Rp55.000an Rp55.000an oke tutup bagian stok yang di dalam kita pantau yang di luar yang di luar ada pilihan burung apa saja di kiosnya padul ini nah ini padulnya sambil ngelayanin ngelayanin apa itu? dari jenis burung tekukur tekukur hari ini banyak banget pilihan banyak pilihan untuk tekukur mah masih aman ya benar-benar banyak pilihannya tekukur harganya kan? harganya Rp25.000an Rp25.000an untuk harga per rekor terus ada jenis burung puter puter juga banyak hari ini ya puter puter kena harga berapa ini teh? puter harganya Rp50.000an Rp50.000an untuk harga per rekor dari jenis burung puter ini sebagian pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya padul tuh teod benar-benar masih banyak pilihannya seruk cukan juga benar-benar banyak ataupun amyar pilihan dari jenis burung seruk cukan ini seruk cukan yang dari mana nih teh kan? dari Sumatera yang dari Sumatera tapi dari Sumatera juga tidak salah gede-gede ya untuk posisi badannya sok benar-benar banyak banget untuk hari ini dari jenis burung seruk cukan di kiosnya padul dengan harga berapaan seruk cukan ini? Rp25.000an bebas pilih aja yang berondol Rp20.000an oke jadi yang mulus Rp25.000an yang berondol cukup di angka Rp20.000an berlanjut lagi ada jenis pantauan selanjutnya untuk burung sempur sungai sempur sungai ataupun sempur merah ya sempur hujan merah pilihannya kurang lebih seperti ini ada dua ekor harga berapa nih Kang? Rp250.000an per ekornya? iya Rp250.000an emprit bondol hijau ya ini jenis kelamin betina sepertinya jantannya ada? ada muda 1,2,3 ekor ada ya disini oke untuk kemprit bondol hijau berarti ada sepasang kalau untuk harga berapa? pasang kalau yang dewasa kalau yang dewasa kalau yang muda-muda Rp80.000an nah itu untuk harga berit bondol hijau nya jadi ada yang muda ada yang sudah dewasa harga sudah disebutkan sama Kang Wahidnya sendiri ya pilihan burung kopi kalung ataupun poksai kalungnya juga stok tersedia pilihan seperti ini ini di kanan ini ada beberapa ekor pilihan ada yang mulus ada yang bondol mulus bondol harga sama apa bedanya? mulus Rp60.000an bondol Rp50.000an nah itu untuk harganya mulus Rp60.000an dan bondol cukup di angka Rp50.000an aja di bawahnya untuk jenis? mandar kecil mandar kecil tadi ketinggalan ya di video pertama nih mandar kecil ini ada jantan ada betina Kang? iya sepasang ada sepasang harga kena berapa nih mandar kecilnya? 150 prek ada apa perpasang? 1 pasang 1 pasangnya cukup di angka Rp150.000an pilihan burung gelatik belong hari ini juga banyak banget untuk pilihannya seperti ini ya untuk jenis burung gelatik belong ya ini dewasa semua? dewasa kalau untuk harga dewasa seperti ini kena? Rp100.000an Rp100.000an untuk harga per pasang per pasangnya stok bener-bener masih banyak untuk stok gelatik belong ini 25 pasang ini disini? iya 25 pasang berarti kurang lebihnya Rp50.000an Rp50.000an oke mantap jadi banyak banget pilihannya buat kalian juga yang lagi nyeri burung paru Bangkok dari jenis? Nuri Violet Nuri Violet ya iya jinak total jinak total oh Nuri Violetnya jinak total anti gigit kan? gak gigit ya oke untuk Nuri Violetnya jinak total bisa mainin di tangan berarti aman untuk dipiara aman juga untuk anak-anak kalau pengen dibeli ya untuk yang jinak total seperti ini harga berapa nih Rp100.000an Rp200.000an nah itu untuk harganya cukup diangkat Rp1.200.000an aja kalau yang ini untuk jenis? itu Brown Lorry Brown? Brown Lorry Brown Lorry iya cukup cukupan Bapak nah ini Brown Lorry seperti ini ya untuk kis burung Brown Lorry dari mana sih ini? aslinya? dari Papua oh dari Papua Brown Lorry jinak apa enggak nih Kang? lihat lihat harga kena berapa ini tuh? Rp1.500.000an 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 untuk harganya kalau yang dibawa untuk jenis Beyo ya kan kawan stoknya juga tersedia pilihan Beyo mana ini Kang? Beyo Medan makan pur udah makan pur ini masih muda ya? iya muda untuk Beyo untuk Beyo udah bersiul-siul belum ini? udah siang-siul ya kan kawan untuk burung Beyo Medan kena harga berapa? Rp1.450.000an Rp1.450.000an udah rawatan udah makan per total sudah belajar bersiul selanjutnya untuk jenis perkutut perkututnya perkutut lokal lokal Jawa lokal Jawa stok juga aman tersedia pilihan ada yang sudah dewasa ada juga yang masih anak iya harganya? Rp20.000an bebas pilih aja iya bebas pilih cukup di angka Rp20.000an burung makoa ataupun kadalan badan yang gede ya kan kawan stok juga tersedia pilihan seperti ini untuk burung kadalannya ataupun burung makoanya jenis burung pemakan serangga tapi ini kanibal sepertinya kan ya kalau dirat dari paruhnya jadi pemakan burung kecil mah di ini dimakan dia ya burung-burung kecil mah kalau di apiari abis kan kalau di apiari burung begini jadi ini mah khusus kalau punya apiarinya khusus burung-burung gede berarti burung hias burung hias gede-gede ya kan untuk harga berapa ini kadalannya? kalau murus kan Rp250.000an ini berikut gak ada ekor Rp200.000an jadi untuk harga itu sudah disebutkan sama Kang Umar cukup di angka Rp200.000an nah ini ada kok saya mandarin udah makan pur Kang? pur total udah makan pur total dengan harga berapa ini teh? harga Rp100.000an aja Rp100.000an di sampingnya untuk burung hantu ya burhan burhan juga stoknya tersedia kurang lebih seperti ini burhan celepuk ya Kang ya? iya oke harga berapa ini teh? harga Rp100.000an Rp100.000an untuk jenis burung pemakan serangga biasanya kalau di pasar dikasih ulet-ulet hongkong sama jangkrik untuk makan sehari-harinya untuk kalian juga yang lagi nyari jenis burung kekep babi ya kan kawan stoknya juga tersedia pilihan pakai ring juga nih untuk kekep babinya jinak burungnya jinak jinak Kang? jinak oh iya tuh berarti kekep babi ini dari lolongan nih berarti dari lolongan sampai dewasa sampai dewasa ya tuh ini jinak untuk jenis kekep babinya bisa dibikin FF ya Kang ya? FF bisa Firefly Firefly FF rada-ra-rese kalau bahasa iklim semuanya Kang ya? oke jadi untuk kekep babinya ini rawatan dari lolohan sekarang menginjak remaja burungnya jinak ada pakai ringnya juga yang suka dengan main-main burung kekep babi untuk FF kalian bisa merapat saja datang masuk kemari ke case-nya Pak Dul harga berapa ini? harga 300 ribu saja 300 ribu untuk harga kekep babi yang dari lolohannya ini menginjak remaja pantauan selanjutnya dari jenis burung anis tentu dari jenis anis kembang pakai ring bahan ini Kang? ini bahan makan puru bahan makan puru untuk jenis kelamin ketauan apa enggak ini? belum ketauan belum ketauan jadi kita kategorikan bahan saja ya Kang ya untuk harga berapa nih Kang? 310 ribu mantap banget murah banget ya untuk anis kembangnya cukup diangkat 310 ribu tidak ada kekurangannya ini? enggak ada normal berarti semuanya ya? iya mantep ini murah banget untuk anis kembangnya pantauan selanjutnya buat kalian juga yang lagi nyari jenis burung pelatuk nah disini ada jenis pelatuk sayap merah ya? iya sayap merah pelatuk sayap merah ataupun pelatuk kondang seperti ini pilihan burungnya ada berapa ekor pilihan hari ini Kang? cuma 1 ekor cuma ada 1 ekor berarti one only stock ya kan kawan untuk pelatuk kondangnya ini pelatuk kondang sayap merah untuk pemakan pasti pemakan serangga jenisnya kena harga berapa nih Kang? 275 ribu nah itu untuk harga sudah disebutkan 275 ribu aja untuk harganya pilihan hanya ada 1 ekor ca ijo ca ijo nah tadi ada yang PH sekarang untuk ca ijo yang anteng seperti ini warna juga sudah mutasi berarti ini ca ijo udah gacor Kang? udah jadi cuma belum gacor udah jadi cuma belum gacor bunya semaunya aja kalau pas pengen tapi ini juga karena mungkin lagi nyulam bulu kali Kang? karena bulunya juga tuh lagi pada numbuh di sayap dan juga di kepala jadi rajinya kurang tapi kategori jadi aja berarti ya kategori jadi belum gacor banget jadi bunyinya masih semaunya untuk harga kena berapa? 900k 900 ribu aja ya kan kawan untuk burung ca ijo yang sudah jadi seperti ini yang berminat langsung gas aja merapat ke kiasnya padul yang berada di Pasabung Pramuka Matraman Jakarta Timur gedung baru burung seriwang ataupun tali pocongnya ini yang coklat terus di sampingnya ada yang putih kan kawan? Kang emang ada dua jenis apa ini teh jenis kelamin jantan betina? satu pasang gitu ya? oh jadi satu pasang berarti kalau yang putih jantan jantan nah jantan mulus juga burungnya ya ada ekor untuk seriwang ataupun tali pocongnya berarti ini yang betina betina seperti ini ya kan kawan yang betinanya berarti kalau dibilang seriwang coklat itu betina betina oke ini ada sepasang untuk ini seriwangnya ya rawatannya nih Kang? rawatan satu minggu baru satu minggu disininya tapi ini yang betinanya udah mulai anteng nih itu lagi menumbuh sayap juga tuh ini lagi oh iya benar bulu di sayapnya lagi dorong kena harga berapa sih nih Kang? kalau satu pasang satu juta kalau satu pasang berarti satu pasangnya satu juta kalau per ekor jantannya lapan ratus oke jadi untuk yang jantan seperti ini ya yang putih cukup diangkat delapan ratus ribu aja mulus ada ekornya kalau yang betinanya cukup dua ratus lima puluh dua ratus lima puluh ribu dari pilihan jenis burung seriwang ataupun tali pocong nah di depan saya untuk pilihan selanjutnya dari jenis burung Ciblek Semi dan juga Raja Perling ya kan kawan bener ya Kang ya Raja Perling Raja Perling dan juga Ciblek Semi kita pantau aja dulu untuk Ciblek Semi nya seperti ini untuk Ciblek Semi kategori gimana nih Kang Wahid? itu pur total rawatan 4 bulan mantap berarti ini udah aman ya Kang ya aman udah makan pur total rawatan cukup lumayan lama udah 4 bulan mah tentu pilihannya gimana jantan apa betinanya itu 100% jantan semua 100% jantan semua disini udah terpantau bunyi apa enggak? bunyi kalau pas ini ya bakal kasih keroto bunyi pastinya ya jadi bunyinya belum terlalu gacor berarti ya tapi udah terdengar bunyi disininya karena sudah rawatan sudah makan pur total ini kan ada 2 pilihan ya Kang kena harga berapaan? kalau 2 ekor 400 kalau 2 ekor borongan kalau 1 ekor 1 ekor 200 200 ribu berarti Ciblek Semi nya ya untuk harga per ekornya cukup di angka 200 ribuan borong rawatan sudah makan pur total bunyinya masih semaunya oke disampingnya untuk keraja perlingnya seperti ini jantan juga karena jambulnya lebih tinggi seperti anak untuk keraja perling harga kena berapa ini? harga cukup 500 ribu 500? iya soalnya minus oh ada kekurangannya iya kekurangannya di kakinya agak bengkak sedikit oh kakinya oh iya bener tuh yang kiri ya iya tapi kalau nangkering aman normal nyengkrem nyengkrem ya kan kawan nyengkrem kaki belakang juga nyengkrem cuman ada kekurangannya itu tadi katanya kakinya di pergelangannya agak bengkak untuk harga cukup di angka 500 ribu normalnya sekarang di angka berapa sih ini? normalnya 1 juta sampai 9 setengah nah untuk normal harga sekarang raja perlingnya karena burung jarang ada sekarang ada pilihan apa lagi kang? ada nanti oke nanti kita akan pantau lagi aja untuk pilihan burung lainnya karena pilihan stok hari ini masih tersedia banyak pilihan di kiosnya padul ini burung murai selokanya juga tersedia seperti ini untuk kinis burung murainya murai jenisnya jenis murai murai borneo murai borneo bordan iya berarti ini gembung ya kang ya gembung itu oke ini pilihan jantan ya kang ya jantan baru dapat kemarin baru dapat kemarin untuk murai borneonya kan kawan seperti ini borneo sama palangka sama gak sih kang? sama sama? berarti kalau sekarang mah terkenalnya palangka kalau dulu borneo oke seperti ini ekor juga panjang udah terpantau bunyinya sini? udah gacor itu udah gacor tapi disini belum ini masih adaptasi lagi masih adaptasi lagi karena ini baru dapat ya iya oke untuk burung aku udah makan pur kan? pur total udah makan pur total kirainmu tadi medan pastolan ini teh bukan tapi borneo ya borneo borneo seperti medan dari segi cuman yang medan ini itu dari pola ekor 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 bawahnya ya bisa kelihatan untuk harga berapa ini teh? harga 9,5 untuk harga itu sudah disebutkan sama kang wainya cukup yang khas 950 ribu aja dari jenis burung murai bordan eh bordan borneo bukan bordan kalau bordan borneo medan tapi ini mah borneo ataupun murai palangka yang sudah jadi kang ini untuk jenis anis anis macan macan mama cantik berarti wah kondisinya juga sepertinya lagi mabung ini kang ya lagi ganti bulu lagi ganti bulu anis macan ya kotorannya juga sengaja biar cepat rapih bulunya jadi biar hawanya panas biar cepat mabungnya juga biar cepat numbuhnya ini untuk posisi jantan apa betina kang? jantan ini pilihan jantan untuk anis macan oke pilihan ada berapa ekor? cuman satu ekor satu ekor saja harga kena berapa nih kang wahid? 310 ribu mantep banget nih kan kawan untuk anis macan rawatan pilihan jantan yang lagi mabung seperti ini untuk harga cukup diangkat 310 ribu saja oh iya untuk informasi juga buat kalian kalau di kiosnya padul ini selain jual jenis burung hewan jenis burung kalian juga yang lagi membutuhkan pisang nah pisang di kiosnya padul juga tersedia ya tuh ini juga seperti si abang ini lagi milih-milih pisangnya buat para kecomani jadi untuk harga pisang kena berapa nih kang wahid? 5.006 biji 6 biji harganya 5.000 aja nah kalau 2 biji itu 2.000 2.000an berarti 1 bijinya 1.000 ya untuk pisang stok pisang banyak disini jadi yang lagi oh kopi juga ada kopi juga ada padul oke tadi untuk pisang udah kita pantau di depan saya ada jenis burung kenari kenari kebetulan warnanya warna putih putihnya ini ada putih polet ini juga sama putihnya putih polet juga iya tapi badan terpantau gede-gede ya gede panjang nih iya untuk seri-seri apa nih kang wahid? seri bilang apa ya loper aja deh biar gampang biar gampang aja ya biar gak jadi kemelut iya di dunia perburungan jadi ini untuk serinya seri loper warna putih ya kan seto ya seto ya stoknya kondisinya gimana udah udah gacor oh udah gacor iya gacor ini yang masih ini gede-gede kasar oh jadi ini yang kandang kerondongnya batik seperti ini udah terpantau gacor kalau yang ini masih wiksa berarti dua-duanya pilihan jantan ya untuk harga kena berapa nih kang wahid? harganya 380 dua-duanya apa satu ekor ini teh? per ekor oh per ekor jadi untuk harga per ekor sudah disebutkan sama kang wahidnya cukup diangka 380 ribu aja posisi badannya juga panjang-panjang gede-gede seperti seri AF aja ya warna putihnya oke itu untuk harga burung kenari yang tersedia untuk hari ini di kisnya padul pelandung pokit stoknya juga tersedia seperti ini burung sudah dipisah di kandang satu berarti ini burung istimewa dong kang wahid nih udah rawatan satu bulan setengah mantep banget nih udah rawatan lama juga kalau udah hitungan satu bulan setengah berarti burung sudah aman berarti udah makan pur dong? pur malu pur halus tapi pur halus ya sudah makan pur halus oke untuk harga berapa ini teh? harga 100 ribu aja 100 ribu untuk jenis burung pelandung bukit nah kalau yang ini untuk jenis burung punai 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 naun kang? punai haji atau punai kembang oh punai haji ataupun punai kembang tapi sepertinya ini betinanya ini betinanya oke ini untuk jenis kelamin betina dari jenis punai haji ataupun punai kembangnya jantannya? jantannya belum lagi naik haji belum pulang lagi naik haji belum pulang berarti ya oke jadi punai haji ataupun punai kembang-kembang betina seperti ini harganya kenal berapa kamu harganya 60.000 60.000 aja untuk harga perekor dari seburung punai haji jantannya betinanya dia akan kawan ya kalau jantannya hari ini lagi kosong sama ada lagi untuk pilihan burungnya ada ini pleci 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 jenis wah mana kamu akhirnya ngobong pleci tapi bawa burung kemada sama sogon ini pleci nya kan kawan ada jenis burung sogon ini sogon udah dipisah rawatan kan udah terpantau bunyi belum ini udah udah mantap banget berarti ini bener-bener rawatan kalau sudah terpantau bunyi untuk jenis burung sogon jantan ini burungnya bener sehat banget dia mulus banget karena ini udah rawatan udah terpantau bunyi juga kalian tinggal dengerin bunyinya saja datang langsung kemari dengan harga berapa ini teh 105.000 105.000 tanggung amat yang lima ribunya itu 105.000 aja ya kan kan untuk burung sogon pilihan jantan rawatan yang sudah terpantau bunyinya kalau disebelah pertama untuk jenis kemade jawa ataupun kemade gunung ya jantan trotol ini burung pemakan buah-buahan ini ada satu pilihan untuk kemade gunungnya harganya Kang harganya 90.000 90.000 aja untuk harga perekor pilihan jantannya dari jenis burung kemade gunung berarti itu pleci nya iya Alhamdulillah kan kan berarti itu pleci nya ya jadi itu untuk informasi hari ini seputar update harga burung di kiosnya padul ini silahkan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari bung tersebut kalian tinggal merapat saja datang langsung ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur lantai dasar gedung baru patokannya nomor berapa sih kiosnya kan nomor berapa ya lupa pokoknya mah tanya aja ya tanya kios padul apa dong kan pedul banyak nih kios mas dul pekalongan padul pekalongan nah itu untuk letak kiosnya ada di lantai dasar yang menuju ke toilet umum aja kan ya menuju ke arah kiosnya Mas Sandy nah menuju ke arah kiosnya Mas Sandy kalau dari depan parkiran mobil untuk pengiriman dan pemesanan pasti melayani kakeng ya melayani semua melayani semua Jabodetabek bisa COD luar Jabodetabek kalian wajib transfer dulu kalau untuk pengiriman dan pemesanan untuk kongkos kirim ditanggung pembeli ditanggung pembeli kalau tuker tuker tambah bisa bisa juga yang penting mungkin kalau tuker tambah ada saling kecocokan ya kan ya betul Oke Kang Wahid terima kasih banyak waktunya kali ini saya sudah diizinkan untuk melihat dasok burungnya ya mudah-mudahan Kang Wahid selalu sehat amin jaga hanya tambah laris manis tambah berkah saya undur pamit Kang Wahid ya monggo-monggo yuk kan kawan kita akhirnya saja untuk perjumpanya kita kali ini silakan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua bermanfaat pula untuk saya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh